Ini yang matuh, dia dimangisuh sama dimatuh. Sinode Gereja Protestan Maluku menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Raya Al-Fatah Ambon sebagai bentuk komitmen merawat kebersamaan di wilayah Maluku, Sabtu 15 Juni 2024. Serah terima hewan kurban ini dilakukan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah 2024. Hewan kurban tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua 2 MPH Sinode GPM, Pendeta Izaak Khahedharie, kepada Imam Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Haji R. Hassanusi, di pelataran Masjid Raya Al-Fatah, Ambon. Pendeta Izaak menegaskan bahwa hewan kurban ini adalah lambang komitmen untuk merawat kebersamaan dan rasa persaudaraan di Maluku. Ia juga menyebut bahwa agenda rutin ini merupakan bagian dari dedikasi Sinode GPM kepada Masjid Raya Al-Fatah Ambon setiap tahunnya. Ketua 2 MPH Sinode GPM kepada Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Haji Raya Al-Fatah Ambon, Haji Raya Al-Fatah Ambon. Ketua 2 MPH Sinode GPM kepada Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Haji Raya Al-Fatah Ambon, Haji Raya Al-Fatah Ambon, Haji Raya Al-Fatah Ambon. Ketua 2 MPH Sinode GPM kepada Masjid Raya Al-Fatah Ambon.